Sebagai antisipasi tindakan kriminal yang ada di Kuala Tunggal Atau tindakan-tindakan yang lainnya Ada 4 titik yang terpasang oleh CCTV di kota Kuala Tunggal Jadi kamu jangan macam-macam Tindakan apapun, kriminal apapun yang kamu gawekan Di kota Kuala Tunggal bakal dipantau oleh CCTV Jadi jangan macam-macam Nah, kita cek di pantauan Bang Jack Adanya CCTV yang terpasang di beberapa titik di kota Kuala Tunggal Saat ini dinilai sangat membantu pihak kepolisian Dalam mengantisipasi aksi kriminalitas Sebab dengan adanya CCTV di 4 titik kota Kuala Tunggal Ini dapat mempermudah pihak kepolisian untuk mengungkap kasus Jika terjadi aksi kriminalitas di dalam kota Kuala Tunggal Ada pun 4 titik CCTV yang terpasang Yakni simpang parit gompok, simpang pahlawan, simpang alun-alun, dan simpang patunas lampu merah Dalam kesempatan ini, Kapolres Tanjung Cabung Barat AKBP Muharman Arta membenarkan Bahwa terdapat 4 titik CCTV di kota Kuala Tunggal Penempatan 4 titik CCTV tersebut dianggap telah sesuai Sebab 4 titik CCTV yang terpasang ini merupakan daerah rawan maupun daerah tempat publik Selain itu, ini juga sebagai upaya menekan angka kriminalitas di kota Kuala Tunggal Memang itu kami adakan untuk kegiatan-kegiatan kepolisian khususnya daerah-daerah rawan kriminal Untuk prakteknya kami kerjasama dengan Diskob Info Kabupaten Jadi mereka sebagai leading sectornya kami mengarahkan Khususnya disini yang kami sudah pasang ada 4 daerah di Taman PKK Itu kerawanannya disana biasa tempat keramaian masyarakat Dengan berangkaki lima, kerawanan premanisme, dan anak-anak muda, anak-anak kronong-kronong Kemudian di alun-alun, sama selain tempat keramaian masyarakat, premanisme Disana juga dapat dijadikan lokasi balap liar maupun lokasi umut rasa Kemudian ada di Simpang Gor, Simpang Persitat ya Itu kerawanannya ya kemacetan dan terjadi laka lantas karena persimpangan Kemudian yang terbaru dari Diskob Info juga menambah satu lagi untuk di Simpang Parit Gombong Lebih lanjut Kapolres Muharman menambahkan Pihaknya juga gencar melakukan patroli di dalam kota Kuala Tunggal Terkhusus di tempat yang dianggap rawan kriminalitas Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan